Kalung Mutiara Kalung Mutiara hadir dalam berbagai gaya Kalung jenis B Terdiri dari beberapa makhluk-makhluk gaya Dengan panjang yang berbeda Kalung Mutiara jenis sekolar atau dokolar Diri dari banyak muka yang mutiara Menkenalkan tinggi di sekitar raya Sangat populis selama era Victoria Saat ini berakamnya kembali jenisnya Menilai 12-30 inci Kalung jenis cokel Dirip dengan kondong seperti kera Tapi ini akan agak lebih rendah di leher Yangnya sekitar 14-15 inci Kalung Putri Intinya adalah panggung yang klasik Untuk jenis kalung berdara yang berapa sedikit di bawah leher Kalung ini adalah kalung sebaru nah Yang bisa dikenalkan dengan berbagai gaya Yang dari sehat dan panjang sekitar 17-19 inci Kalung jenis mati Biasanya dipakai untuk acara semi formal Cocok untuk jas dan gaul Dalam 20-24 inci Kalung jenis opera Yang dipakai pada acara-acara formal dan gaul malam Terima kasih telah menonton Mutiara harus letak aja jatuh di bawah Garis payudan Untuk dikenalkan di siang hari Dan akurannya kurang formal Bagai adherent dan dapat digandakan lalu peperang menjadi panjang 30-30 panci lalu tadi ini adalah kami menutup panjang dari semua daya itu juga bisa dua kali lipat panggirnya setelah ketiga kenapa kalau tadi memiliki beberapa sekitar yang memiliki panggirnya dari 35 minci nah dengan ukuran adalah kunci yaitu kalung jarak yang sempurna putiara yang dilunyakan dalam sebuah kalung bisa sabuk dipermasalah untuk mereka berbeda-beda yang berbesar di tengah atau turut-turut mengecil sampai berjumlah walaupun anda pilih, cocok kalung jarak yang baik adalah kalung penting baik untuk alasan estetika atau lelah utama untuk kalung yang lebih tradisional, pilih kalung yang cocok untuk ini kurang kalung jarak di dalam kalung kemudian mendapatkan masalah segera pribadi maka merupakan segera subjek atau diseluruh secara tradisional, ukuran jarak diperlu dianggap sesuai untuk banyak-banyak dari berbagai usia dan ukuran jarak juga dianggap selama ini atau kebahayaan dengan status sosial kemakannya kalau buka orang yang sesuai dengan usia dan perawakannya adalah sebagai berikut penciaran lebih kecil penciaran lebih kecil 5,5-6,5 mm dengan aksesor untuk berbisah maja yang memiliki panggap yang berjauh terpakai sejujurnya 20 tahun penciaran ukuran 6,5-8 mm secara tradisional dikenakan oleh wanita diperkenalkan umur adalah 20-32 kalung ini menunjukkan suara wanita yang masih dalam atuk itu telah menjadi dewasa tapi dia tetap sederhana dan tidak terlalu mencoba ukuran 8-9 mm dalam ukuran ini menunjukkan keadaan status dan plus dan sesuatu yang sukses secara tradisional kalung ini dikenakan oleh wanita di umur 30-40 tahun Mereka umumnya dipakai oleh penutup kaya dalam umur 30-40 tahun selamat menikmati terima kasih terima kasih